Intro Piala Dunia jadi bahan promosi Belum apa-apa Indonesia sudah jadi pembicaraan media Eropa Biasanya, Piala Dunia U17 menghadirkan momen menarik dan seru untuk disimak Selain menghadirkan bintang baru, ini adalah ajang perkenalan budaya, wisata, serta kearifan lokal negara tuan rumah Meski laga perdana belum dimulai, namun Indonesia telah sukses memberikan kesan pertama yang baik Untuk para peserta Piala Dunia yang telah datang ke Indonesia Sebab mereka puas dengan sambutan serta tempat mereka berlatih yang membuat mereka nyaman menjalani latihan tim Seperti halnya Argentina, Jerman maupun Spanyol Para skuad itu sangat kagum dengan keramahan orang Indonesia yang selalu tersenyum Meski memiliki netizen yang brutal, namun tetap saja Indonesia tak pernah kehilangan sentuhannya saat menjamu tamu dari jauh Tak hanya itu saja, fasilitas mewah juga disediakan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia Karena Stadion Iwayan Dipta telah disulap oleh PSSI dengan stadion yang memiliki standar FIFA untuk gelaran Piala Dunia U17 kali ini Tentu ini akan membuat Indonesia semakin dikenal dunia dengan adanya Piala Dunia Karena setelah ini, Erik Thohir pastilah mengincar tuan rumah Piala Dunia yang sebenarnya Sebab, Erik sudah melakukan gebrakan mencari dukungan saat Indonesia juga memilih Arab untuk dijadikan negara tuan rumah Piala Dunia tahun 2034 Media Jerman kagumi Indonesia Skuad Jerman memang sudah sampai di Indonesia dan sampainya mereka langsung disambut dengan baik masyarakat Indonesia Hal ini membuat pemberitaan berita olahraga Jerman menyebut Indonesia sudah sangat siap menggelar Piala Dunia Karena terlihat fasilitas TC di stadion memang sudah lengkap Dari segi persiapan yang matang membuat Indonesia dinilai sebagai negara yang pantas menggelar event besar Ini bisa menjadi nilai plus untuk Erik Thohir bermanuver mendapatkan dukungan menjadi tuan rumah Piala Dunia di waktu yang akan datang Berita ini pun menjadi headline media Eropa saat ditayangkan di Jerman Sebab perhelatan Piala Dunia U17 pastilah dinantikan para penikmat sepak bola dunia yang ingin tahu bintang baru yang lahir di perhelatan akbar ini Para pemain sudah sampai di Indonesia Timnas Jerman akan mencoba beradaptasi dengan iklim yang baru di Indonesia Setelah itu mereka akan melakukan latihan guna menyelaraskan permainan Ungkap salah satu surat kabar Jerman Indonesia bisa jadi tuan rumah event besar lagi Selain kali ini Indonesia telah mendapatkan mandat untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 Indonesia juga sukses menggelar gelaran MotoGP di Mandalika Yang notaben ini adalah ajang balap motor terbesar di dunia Dan Indonesia juga sukses menggelar acara ini dengan puasnya para peserta yang hadir Dan jika Piala Dunia U17 ini juga sukses Tentu saja Indonesia akan terus ditunjuk sebagai penyelenggara event-event besar di dunia olahraga maupun non-olahraga Karena sudah beberapa tahun ini Indonesia telah dipercaya sebagai tuan rumah pertemuan besar Seperti KTT ataupun MotoGP Serta Voli Putri yang telah menjaring banyak wisatawan yang datang untuk menontonnya Pasalnya negara maju artinya mempercayakan Indonesia dapat menggelar event besar dengan meriah Selain itu kali ini Indonesia sudah dinilai aman oleh para negara maju Hal ini pun tentu saja mendorong ekonomi Indonesia berkembang pesat Yang pastinya didominasi pada sektor pariwisata yang ada Rasa soto begitu istimewa di mulut saya Segar dan ada banyak bumbu rempah yang ada di dalamnya Ungkap salah satu driver Moto2 Sebelum salak sudah ada nama Christian Romero yang cinta dengan Indonesia Usai laga Argentina yang memutuskan untuk berlibur ke Bali Hari-hari indah bersamamu cintaku Terima kasih Bali atas segalanya Aku cinta kamu Tulis Christian Romero di Instagram pribadinya At Catherine Romero 2 Dikutip Senin 26 Juni 2023 Nah menurut kalian gimana nih gengs pujian para pesohor luar negeri dengan keindahan yang dimiliki Indonesia Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar Sampai jumpa di video selanjutnya